Calhanolu masih injuri Christian Aslani bakal tampil lagi sebagai starter saat Inter Milan menjamu Genoa di Stadio Giuseppe Meadza pada Laga Pekan ke-27 seri A 2023-24, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Hal ini menurut prediksi Corriere dello Sport via Vkinterneus It, bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi harus mengatasi absennya beberapa pemain kunci yang cedera saat melawan Genoa Salah satunya adalah gelandang Andalanera Zuri, Hakan Calhanolu yang masih menjalani pemulihan cedera paha Oleh karena itu, akan ada peluang lagi bagi Christian Aslani untuk menjadi starter pada Selasa ini Pemain asal Albania ini menjadi starter dalam beberapa pertandingan terakhir Inter untuk menggantikan Calhanolu Dia bahkan menjadi salah satu pemain Inter yang tampil luar biasa saat melawan Lecce dan Atalanta Jadi, Inzaghi tidak akan ragu untuk kembali mempercaya Aslani memainkan perancal Hanolu di lini tengah melawan Genoa Pemain Andalan lainnya yang bakal absen adalah Alessandro Bastoni lantaran terkena skorsing akumulasi kartu kuning Inzaghi sudah mengantisipasinya absennya Bastoni dengan menurunkan Carlos Augusto di lini pertahanan sisi kiri Posisi alami Augusto sebenarnya adalah back sayap kiri Namun, ia telah bermain sebagai back tengah sisi kiri dengan sangat baik dalam beberapa kesempatan musim ini Termasuk di laga baru-baru ini melawan Lecce Ada pun kabar baiknya, back Francesco Acerbi Striker Marcus Turam dan gelandang Davide Fratesi saat ini berada di jalur yang tepat untuk pulih tepat waktu jelang laga melawan Genoa Terakhir, Corriere mengantisipasi bahwa Alexis Sanchez akan mendapatkan kembali tempatnya di lini serang Menurut Corriere, Sanchez akan ditandemkan dengan Lautaro Martinez di ujung tombak Nerazzurri melawan Genoa Inter Milan berpeluang memecahkan rekor perolehan poin dalam satu musim seri A yang ditorehkan Juventus pada musim 2013-2014 Dalam beberapa hari terakhir, banyak fans dan pakar yang bertanya-tanya apakah Inter sekarang adalah versi terbaik mereka yang pernah disaksikan Pasukan Simone Inzaghi sudah tampil menjanjikan sejak awal musim Kini mereka telah meraih 11 kemenangan beruntun sejak awal tahun 2024 di semua ajang Terlebih lagi, Beniamata saat ini memiliki serangan dan pertahanan terbaik di lima liga top Eropa Menurut Laga Zeta dello Sport via FC Inter News, Inter juga berpeluang memecahkan rekor poin Juventus di seri A Inter Milan saat ini kokoh di puncak klasemen sementara seri A Mengumpulkan 69 poin, unggul 12 angka atas Juventus yang menempati posisi kedua dengan 57 poin Pada musim 2013-2014, Bianconeri di bawah asuhan pelatih Antonio Conte meraih Scudetto dengan rekor 102 poin Tidak ada klub lain yang berhasil mendekati capaian tersebut Meski torehan angka 3 digit tampak seperti mustahil pada beberapa bulan lalu Namun Nerazzurri kini memiliki peluang jika mampu mempertahankan performa mereka di sisa pertandingan musim ini Pada rekor di musim 2013-2014, Juventus mengumpulkan 69 poin hingga pekan ke-26 seri A Uniknya, jumlah poin tersebut sama dengan yang dikumpulkan Inter pada musim 2023-2024 ini Hingga pekan ke-26 seri A, yakni 69 poin Jadi, dengan 69 poin Inter saat ini Rekor poin 102 milik Juve itu masih berpeluang untuk dipecahkan Inter diprediksi mampu menyapu bersih 12 laga sisa dengan kemenangan Maksimal poin 36, dengan totalnya akan menjadi 105 poin Di 12 laga sisa, Inter akan melawan Genoa, Bologna, Napoli, Empoli, Udinese, Caliri, Milan, Torino, Sassuolo, Frosinon, Lazio, dan Verona Pada paru pertama musim ini, hanya Sassuolo yang mampu mengalahkan Inter pada pekan ke-6 seri A Menarik untuk dinantikan apakah pasukan Inzaghi dapat mempertahankan performa mereka di tengah jadwal padat Simone Inzaghi akan menjalani pertandingan ke-300 sebagai pelatih di seri A saat Inter Milan menjamu Genoa Di Stadion Giuseppe Meadza pada pekan ke-27 musim 2023-2024 Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Seperti yang disoroti oleh FC Inter 1908 Bahwa Inzaghi akan mencatat tonggak bersejarah di seri A dengan membukukan penampilan ke-300 sebagai pelatih saat melawan Genoa Inzaghi pertama kali memasuki kancah seri A pada bulan April 2016 bersama Lazio Awalnya Inzaghi melatih tim muda Lazio selama beberapa tahun Dan menyusul pemecatan Stefano Pioli, maka Inzaghi pun mengambil alih tim senior Selama membesut Lazio, Inzaghi mencatatkan total 197 pertandingan seri A Kemudian pada tahun 2021 Inzaghi pindah ke Inter Nera Zuri menunjuk Inzaghi sebagai suksesor Antonio Conte Dan pelatih berusia 47 tahun itu kini memasuki musim ketiganya sebagai pelatih Nera Zuri Belum ada tanda-tanda masa baktinya di Inter akan berakhir dalam waktu dekat Justru sebaliknya, Inter akan dengan senang hati untuk mempertahankannya lebih lama lagi di Stadio Meadza Inzaghi saat ini berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar seri A pertamanya sebagai pelatih Dengan 22 kemenangan Nera Zuri dari 26 pertandingan sejauh musim 2023-2024 ini Mantan bos Lazio ini menambah jumlah total kemenangannya menjadi 178 dari 299 pertandingan antara dua klub Jumlah kemenangan tersebut lebih banyak dibandingkan Carlo Ancelotti Max Allegri, Helenio Herrera, atau Giovanni Trapattoni dalam 300 pertandingan pertama mereka sebagai pelatih di seri A